Hai nah ini dia kuehnya pemirsa banyak sekali pilihan ini mau pilih rasa apa ini rasa buah-buahan dicampur ya ada strawberry ada mangga ada juga rasa coklat wah ada blueberry wah enak-enak sekali beli pemirsa tapi saya mungkin mau beli roti saja ya terlalu pagi beli ini selamat pagi pemirsa kebetulan hari ini hujan deras ya dan saya tidak bisa pergi ke mana-mana karena hujan deras ini ya tapi saya mau beli kue di toko terdekat ya saya mau beli kue buat sarapan saya baru bangun tidur dan kebetulan belum masak mau beli kue saja atau roti barangkali cukup makan roti atau kue-kue ringan dululah hujannya jadi hujannya sangat beras ya pemirsa tapi ini tempatnya kan di atas ada lorong semacam lorong ya jadi tidak takut hujan dan di sini tuh toko kue ya nanti akan saya perlihatkan jadi toko kue itu berdampingan dan berdekatan ya tapi mereka tidak merasa takut tersaingi ya tidak seperti di kampung saya kampung saya maksudnya kalau di kampung saya itu toko roti berdekatan itu mereka takut tersaingi dan takut tidak laku ya tapi kalau di sini saya tidak mereka sama-sama maju ya tidak sama sekali takut tersaingi saya sengaja tidak akan mempercepat atau memotong ya agar supaya bisa terlihat perjalanan dari rumah hingga ke toko kue tersebut ya kalau ini melalui plaza atau melalui mall dan di dalam plaza ini banyak sekali tersedia wifi gratis ya wifi gratis jadi kita bisa memanfaatkan wifi gratis dari saluran mereka ya karena rata-rata itu tidak dikunci jadi kita bebas menggunakannya terserah memilih saluran dari toko yang mana ya bisa digunakan gratis karena TV yang mereka punya itu kecepatannya itu luar biasa tinggi ya dibandingkan dengan internet yang saya miliki ya saya mengambil data internet yang kecepatannya tidak tentu tidak cukup lah untuk mengunggah video-video yang saya buat ya karena videonya rata-rata di atas 10 lah kurang kurang sedikit dari 10 atau di atas 10 begitu jadi kalau hanya mengandalkan data itu tidak bisa karena yang saya tahu itu lima lima durasi lima menit video itu kurang lebih 2GB baik saya sering mempelajari dan untuk mengambil video durasi satu jam saya belum bisa ya karena HP saya masih belum ganti ya jadi kurang kurang memadai untuk bisa mengambil video durasi satu jam ya tidak cukup ya kecuali saya harus membuang berbagai aplikasi dan membuang segala isi dari HP ya jadi cukup hanya video yang satu jam tersebut barangkali saya bisa ya tapi kan tidak mungkin ya jadi video saya paling lama itu mungkin setengah jam jadi tidak apalah lumayan lah itu ya pelan-pelan oke kue dari sebenarnya ada jalan di sebelah sana tapi saya mengambil jalan yang dan di dalam sama adalah pasar emirsa pasarnya ada di dalam juga disini banyak persedia makanan ya dengan variasi harga dan rasa yang bermacam-macamnya jadi ini adalah makanan-makanan atau restoran yang mereka sediakan untuk orang-orang yang berniaga atau yang berada di dalam pasar ya jadi tidak usah nah seperti ini pemirsa saya akan menuju sebuah toko kue selera ya maksudnya banyak pilihan kan untuk kita selera mau pilih yang mana oh ternyata yang ini baru dibuka ya toko nya belum rame ini toko kue disini masih baru dibuka ini jam berapa ya masih terlalu pagi dan seperti ini keadaannya ya banyak pilihan rasa kue-kue dan ini pun toko kue ya tapi belum buka ya masih terlalu pagi sementara di depan sama restoran juga yang menyediakan kue-kue ya berbagai macam kue dan ini toko kue besar dan mahal dengan menyediakan berbagai macam makanan seperti spaghetti pizza dan juga sandwich satu sandwich harganya $20 ya berbagai macam rasa ya di dalam banyak pilihan kue dan juga ropi pemirsa seperti ini toko nya pemirsa ya tinggal pilih mau pilih yang mana hal ini hanya juit danis ini sepertinya enak dan gurih saya mungkin dong-guli ini pasti saya mau mengambil gambar yang di sebelah sana karena di ujung sana masih ada cukup kue sweet corn and tuna dan di ujung sana pun masih ada ini kue-kuenya terima kasih dan di sebelah sana pun ada toko kue ya tapi masih juga belum dibuka karena disini pun ada makanan yang juga masih tergolong dalam kue-kue dan di sudut sana toko kue juga produk atau produk dari Jepang ya tapi belum juga dibuka ya ini toko kue punya orang kaya jadi dia agak-agak malas ya udah siang belum buka ini masih masih tidur tuh toko kue yang besar dan sini ada restoran yang juga menyediakan berbagai macam kue di sebelah sana ya di sudut sana jadi keadaannya seperti ini ya pemirsa ya kalau di kampung orang kaya itu ya sebelah sini toko kue dan di sebelahnya membuka toko kue nanti sirik-sirikan begitu ya tidak suka ya disaingi atau bagaimana terserah ya mereka bilang apa gitu tapi memang iya seperti itu saya mau pilih roti saja ya 5 dolar koma lima ada menampil sesuai jadi 26 wah ini enak ini menunikkan red juice dan disini roti enak ini roti enak ya saya mau pilih yang ini bagaimana ngambilnya saya pegang HP ya saya mau ambil yang ini saya mau ambil yang ini ya wah ini kelihatan enak sekali sambil ngopi saya mau pilih yang ini saja sebentar saya letakkan di sana supaya aman selamat menikmati oke detidak detidak selamat menikmati roti tapi berbentuk seperti kue dan dia itu jenis-jenis pastri rasanya gurih manis dan legit saya sudah pernah makan soalnya jadi tahu harganya ini 1 kue 17 dolar atau sekitar 32 ribu 32 ribu jadi tidak mahal-mahal saya mau makan kue ini terima kasih pemirsa sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya kalau tidak hujan nanti saya jalan-jalan siangan atau sore jaga kesehatan selalu dadah 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 sub indo by broth3rmax